Ini kami serahkan melalui Biyoana untuk Jemaat Fata sini. Anggota DPR Papua Mosi Dewahi bersama Ketua dan Badan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa DPR Provinsi Papua melakukan kunjungan kekerjaan IKY Fata Polimak 3 dan memberikan dana serta material semen sebanyak 50 saat untuk pembangunan gedung sekolah minggu. Pemberian bantuan juga dilakukan di beberapa gereja yang tersebar di kota Ciepura, Apepura, Wayena, dan Entrop. Bantuan tersebut dalam rangka meringankan beban Jemaat dalam membangun rumah Tuhan. Yang dipilih untuk menjadi wakil rakyat, kami berharap cara-cara seperti begini, masyarakat itu kan dia tidak butuh kasih uang dia berapa, tapi kegiatan-kegiatan yang kolektif berkaitan dengan gereja datang dan memberi. Dan itu yang bagi kami sangat efektif. Yunus Demonama, Ketua Panitia Pembangunan mengatakan, berkat mengalir karena ada anak Tuhan yang memberikan bantuan berupa bahan material dan dana untuk pembangunan gedung sekolah minggu. Khusus anggota DPR Papua Amos Edoai bersama DPW PKB Provinsi Papua. Dua Panitia, bersama-sama dengan Panitia serta seluruh warga Jemaat, tidak ada mas dan perak yang kami memberikan. Selain kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang mempunyai berkat, selalu menambahkan berkat kepada kita yang mempunyai uluran tangan. Terima kasih banyak Bapak, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Sama-sama. Amin. Sementara Amos Edoai, anggota DPR Papua dari Partai PKB mengatakan, beberapa denominasi gereja seperti Jemaat GK Evata dan beberapa gereja di Jayapura, Jemaat Katolik Jaba, Jemaat GPD Hiwagite, Jemaat Kingmi Atoda, Jemaat Besjid Wagite, dan Jemaat Kingmi Yatamo, wilayah Bepago, mendapat keringanan bantuan dari DPW PKB Provinsi Papua. Kami mendatangi beberapa gereja di kota Jayapura, termasuk gereja Evata Polimak III, yang kami serahkan bincisang kasih semen 50 sak dengan uang 10 juta dari Praksi PKB, Praksi Gabungan II, DPRP Provinsi Papua, lalu yang kedua adalah dari DPW PKB Provinsi Papua, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bansa Provinsi Papua, serahkan 50 sak semen kepada gereja Evata untuk pembangunan sekolah minggu. Biasanya gereja itu mulai lama, sehingga jaga persatuan dan kesatuan untuk menyelesaikan pembangunan ini, itu pesan kami. Dan pengalaman membuktikan bahwa pembangunan gereja harus membangun dalam waktu yang biasanya lama. Untuk itu harus bersatu, hati untuk menyelesaikan pembangunan itu.